Kita akan membahas penjelasan dari tes QRMA. Nah ini penjelasannya banyak banget, 105 halaman. Maka ada 3 zoom, yang pertama yang sesi 1 sudah saya berikan link-nya. Saya harap sudah dibaca, tadi simak videonya. Nanti akan ada lagi video yang kedua, tanda 15, zoom yang kedua. Dan akhir April akan ada zoom yang ketiga. Itu untuk membahas halaman 1-100. Waktu tes kemarin berkumpul, itu harusnya dibacakan. Tapi karena kemarin karena hal yang lain, maka mau balik dulu. Itu yang dibacakan adalah langsung pada kesimpulan. Jadi dalam halaman 103. Halaman 1-103 jelasinya bareng-bareng, pia zoom, dan itu baru satu sesi. Karena untuk selaman 1-103, antara 3-4 sesi. Kali masing-masing 2 jam. Sekarang kita akan bahas di kesimpulan langsung ke masing-masing. Tapi nanti bukan satu orang selesai, satu orang selesai. Dimulai dengan cara untuk berempat ini, maka semuanya dibahas. Dimulai di sistem peredaran darah dari jantung ke otak. Dari orang pertama, orang kedua, orang ketiga, sama. Jadi silakan dicatat. Ini sebenarnya kan sudah terima file-nya. Jadi saya hanya mau jelasinnya. Misalnya untuk Bu Ami. Ini ada masalah kelenturan pembuluh darah, kebutuhan darah otak ke jantung. Jadi kalau disingkatnya saja, katakan sudah dibaca. Ada masalah jantung dan elastisitas pembuluh darah. Tidak semua poin pun akan dibahas. Yang dibahas itu yang memang secara pola nafas, olahraga, atau pola hidup bisa dibetulin. Ataupun dengan suplemen. Jadi yang misalnya ada hal yang pakai obat, itu pun juga kita nggak bahas. Jadi tidak semua aspek item, benih item, itu dibahas dalam 100 halaman ini, ataupun dalam kesimpulan ini. Mengenai pertama soal aspek pembuluh darah dari jantung ke otak. Maka jangan makan apa, silakan makan apa, itu juga dibahas sendiri. Dibaca sendiri. Jadi kalau misalnya di halaman kesimpulan langsung, jadi halaman 103. Itu di areal otak dan pembuluh darah, itu sudah ada di sini. Jangan makan kek, telur, susu, lemak, kepiting. Jangan makan gorengan, ganti dengan rebusan. Itu semua orang nasihatnya sama. Karena nasihatnya sama, saya tidak perlu baca sebenarnya. Jadi yang perlu ditambahkan itu yang nasihat dari saya. Kalau yang bukan dari saya, yang tercetak di situ, kan memang sudah ada. Tinggal baca saja. Jadi yang penting itu justru yang nasihat dari ilmu yang dari saya, yang dijelaskan untuk orang-orang lain itu pada waktu ketemu. Maka untuk Bu Ami, ini masalahnya tahu sendiri di sini. Kalau masalah yang di halaman, jadi semua yang di kesimpulan ini, itu dibawa dari halaman atas yang dijelaskan lewat Zoom dan video rekaman, kalau dulu tidak ikut Zoom, itu yang kuning dan merah itu dibawa ke kesimpulan. Jadi kalau tidak ada kuning dan merahnya, memang tidak dibawa ke kesimpulan. Jadi misalnya nanti bahas vitamin. Kalau saya di sini kurang vitamin C, vitamin D-nya bagaimana? Misalnya ini. Vitamin D-nya berarti tidak kurang, karena yang dibawa ke kesimpulan hanya yang kurang. Sekarang balik lagi ke pembuluh darah. Ini punya Ibu Ami, lalu saya tunjukkan juga. Dan mesinnya sudah punya masing-masing. Ini punya Pak Daniel Darwin. Langsung pada kesimpulan juga, ini masalah jantung dan pembuluh darah. Ada hambatan, ada kekuatan gulik kiri, ada tekanan arteri. Itu semuanya ada di atas. Sudah ada masing-masing. Jadi yang penting sekarang aplikasinya. Kalau seperti itu harus bagaimana? Ini yang belum halaman kesimpulan. Jadi kalau yang hijau dan biru itu bagus, ke kiri berarti kurang, ke kanan berarti lebih. Misalnya kekantalan, tidak ada orang ke kiri. Orang itu kebanyakan yang kekantalan itu antara normal atau lebih. Jadi tidak ada orang yang hasilnya itu kekantalan itu harus keencaran. Boleh dikatakan hampir tidak ada. Kalau ada pelak kolesterol, pasti hijau atau ke kanan. Tapi kelenturan. Orang makin lentur makin bagus, dia akan di hijau. Maka tidak ada orang yang misalnya soal kelenturan itu di kanan. Yang tidak ada antara hijau, biru di kiri, kuning di kiri, atau merah di kiri. Karena prinsipnya di kiri itu kurang, di kanan itu lebih. Nah ini kita tidak bahas. Sekarang ini halaman 1 sampai 100 itu tidak dibahas. Waktu ketemu pun juga tidak dibahas. Waktu tes pun juga tidak dibahas. Apalagi malam ini. Dibahasnya di sekali lagi 3 kali, 4 kali sum yang bergabung seluruh peserta tes QRMA. Terpaksud yang akan tes bulan Juni nanti, rekaman sumnya saja. Tidak ada sum ulang. Karena memang itu adalah modul membaca QRMA selama 4 kali sum. Berlaku sekarang sampai 2-3 tahun, 4 tahun ke depan saya tidak bikin sum lagi. Semuanya dikasih rekamannya terus. Membahas halaman 1 sampai 100. Pada waktu dites, Keduali yang ada orang-orang yang termasuk yang di sini, Pulang duluan, Atau bahkan ada yang tadi pagi hari ini juga datang, Tidak ngebuk waktu, tidak jadwal, Tapi karena memang setiap kali daftar penuh terus, Akhirnya mengambil inisiatif, Langsung datang saja. Atau yang daftarnya 3, datangnya 4. Yang satu dites tidak dijelasin. Itu dikumpulinya di lewat Zoom seperti ini. Dimana kita langsung masuk ke halaman 103-104. Halamannya pun beda-beda. Ada yang halaman 104, ada yang 105. Karena setiap orang jumlah halamannya beda. Tapi kita akan mulai setiap orang dengan masalah di jantung dan pembuluh darah. Peredaran jantung, peredaran darah dari jantung sampai ke otak. Kita akan ambil dulu file yang lain, Supaya nanti jadi satu persatu ada waktu perhatiannya. Ini ada yang belum saya siapin di situnya. Di halaman kesimpulannya. Saya akan nanti lebih perhatian lagi. Terutama yang ada gantung. Ini oke, dan ini sudah. Ini sudah banyak dan 5 file ya. Ini juga 5 hari. Saya masih di halaman satu. Saya bawa dulu ke halaman terakhir. Karena sarannya itu sama untuk setiap hal. Makanya bukan satu orang dibahas, tapi satu aspek dibahas. Tentu tiap orang masalahnya beda-beda. Misalnya Bu Lina Dewi dalam aspek dari jantung darah ke pembuluh sampai ke otak, cuma satu poin. Misalnya ini Bu Lina Dewi, hanya masalah tahanan indeksi dari bilik kiri ke jantung. Berarti ini bukan masalah pembuluh darah, tapi masalah jantung. Tapi kalau diperhatikan, yang masalah jantung, masalah pembuluh darah, tulisan di sininya sama. Tapi kalau semua masalah jantung, ya sarannya gampang. Itu cuma dengan olahraga. Tidak ada saran yang lain, tidak ada suplemen, tidak ada obat. Kecuali pergi ke dokterkan jantung, nanti tentu akan ada saran yang lain. Saran sesuai dengan keahlian dokternya. Oh, pasang kering, pasang klep. Nah, dari saya itu tidak ada nasihat pasang ring atau pasang menemobat. Karena aspek yang disarankan, ya selain bidang saya, kalau ada masalah jantung, ya sudah, olahraga. Tidak ada yang lain. Olahraga apa? Olahraga yang memang untuk jantung itu jalan kaki, sepeda, renang. Sedangkan masalah soal makanannya, sudah ditulis, silakan dibaca. Ini Bu Lina hanya masalah jantung pembuluh darah otak itu hanya satu poin saja. Bagaimana dengan contoh yang lain? Misalnya Ibu Ami, ini kan banyak banget masalahnya. Di aspek yang sama, yang dibawa dari paling atas tadi. Untuk areal yang sama, kalau Bu Lina Dewi cuma satu aspek saja, maka ini ya kelenturannya kurang, tekanan artilinya kurang, elasticitasnya kurang, pasokan darah kejaringan otak kurang, saran dari segi makanan sama. Tapi kalau dari saya, begitu ada masalah elasticitas, seperti Ibu Ami, dan juga nanti yang saya akan buka, atau teman-teman buka yang lain. Kalau dari sisi kesemen holistik, begitu ada masalah elasticitas pembuluh darah, apa bedanya elasticitas pembuluh darah dengan kelenturan pembuluh darah? Kalau bicara elasticitas, kan sama dengan kelenturan. Tapi kalau di halaman pertama, yang kita memang nggak bahas, kalau bicara elasticitas, itu biasanya berhubungan dengan pembuluh darah koroner. Jadi masih dekat dengan jantung. Jadi kalau bicara kelenturan, maka itu berbicaranya sudah sampai ke, istilahnya pembuluh darah kapiler. Ketika ada masalah elasticitas maupun kelenturan, baik Ibu Ami, tadi Bu Lina Tiri nggak ada, nggak ada masalah kelenturan. Maka kalau masalahnya kelenturan, dari konsep kesemen holistik, kayak padanya juga ada di sini, hambatan, bukan kelenturan. Kita lewatin dulu, yang ada siapa lagi. Ibu Karolin ada, malah ada tambahan lagi mengenai kolesterol. Kita bayang kelenturan dulu. Jadi Ibu Karolin ada masalah kelenturan pembuluh darah. Ada elastisitas. Nah kalau elastisitas, berarti di darah koroner. Maka saran semua lagi, yang berupa kayak makan apa, jangan apa, ini semuanya sama. Tinggal dibaca, nggak perlu pendapat saya. Gak jelas di situ. Yang perlu dari saya adalah yang tidak ditulis. Tapi dari sisi pelajaran kesehatan holistik. Ketika ada berbicara mengenai elastisitas atau kelenturan, makanya di program olah nafas, itu ada yang namanya olah nafas untuk haming. Haming itu yang ditarik 3 detik, buangnya 6, tarik 2, buangnya 4, tarik 3, buangnya 6, tarik 4, buangnya 8. Tapi buangnya itu dengan bilang huruf M, itu namanya haming. Olah nafas haming, masuk ke Youtube aja, ketik aja haming jarut, akan muncul pelajarannya juga bersesi-sesi. Jadi kalau kita bicara misalnya untuk mengatasi hambatan pembuluh darah dengan nafas haming, jangan ditanyakan Pak Haming itu yang kayak apa. Itu bisa 3-4 sesi lagi ngomongin. Jadi di sini hanya intinya, kalau ada masalah elastisitas dan kelenturan, larinya ke olah nafas haming. Nah olah nafas haming, kalau saya akan saya ajarkan beratis di WA Grup Olah Hidup Sehat. Memang idealnya itu sebelumnya sudah ikut, atau sekarang habis ikut tes seperti ini, kalau ingin tahu untuk membereskan elastisitas pembuluh darah dan kelenturan tanpa obat, tanpa suplemen, hanya dengan olah nafas haming, supaya terpicu. Kalau begitu saya mau belajar olah nafas haming. Karena nanti saya akan tunjukkan di Zoom tanggal 15, itu data QRMR saya dari tahun ke tahun, di mana bisa dari nerah ke kuning, kuning ke biru, dan ke hijau untuk masalah elastisitas dan kelenturan ini tanpa obat, tanpa suplemen. Kalau Anda ke dokter jantung, dokter pembuluh darah, dokter paru-paru, ya pasti dikasih minum liquid oxide. Tapi sebenarnya nggak perlu. Berbicara elastisitas dan kelenturan, punya siapa saja, maka di situ obatnya adalah olah nafas metode haming. Ambil contoh tempatnya Pak Daniel. Di sini ada hambatan, kekuatan bilik jantung. Begitu ada kata jantung, maka kalau dari saya, ya suruhnya olahraga. Kecuali ke dokter jantung, ya nanti pasti akan dikasih. Pasang satu ring, pasang dua ring. Itu adalah wilayahnya dokter jantung, bukan wilayah saya. Tapi semua yang bermasalah dengan jantung, maka sembuhnya lewat olahraga. Seberapa efektif kesembuhannya? Nanti tanggal 15 ikut Zoom, saya akan tunjukkan. Punya saya, di mana masalah jantung juga ada yang kuning. Lalu dengan olahraga setiap hari jalan kaki 10 ribu langkah. Ya memang kalau tanpa obat itu dengan usaha. Olah nafas untuk lentur. Ya sehari saya 3-4 kali olah nafasnya. Olah nafas yang mana? Ya lingkau 1, lingkau 2, lalu haming. Jadi memang kalau memang mau sembuh masalah kelenturan pembuluh darah, termasuk punya Ibu Abigail, di sini ada. Tekanan corona dalam merembaskan darah, itu berhubungan juga dengan kelenturan pembuluh darah, maka di situ adalah kolah nafas, haming. Tapi kalau masalahnya lebih daripada sekedar kelenturan pembuluh darah dan juga masalah jantung. Karena memang jantung itu membuat darah. Bicara darah dari jantung ke otak, dari jantung ke kaki. Kalau jantungnya nggak kuat, memperkuat jantung ya olahraga. Tapi gimana kalau ada masalah yang lain? Nah ini misalnya tampaknya Ibu Kalolin. Ini punya masalah yang lain. Di areal yang sama, tapi ini masalahnya paling banyak kalau kita lihat. Ibu Kalolin ada masalah kekentalan darah, ada lemak darah, ada kolesterol. Nah ini nggak bisa olah nafas, mau sampai ngeden juga nggak bisa. Kalau dokter, ya pasti suruh minum obat kolesterol. Karena ada lemak darah, ini berarti kolesterol. Plak kolesterol berarti kolesterol yang tidak menempel di pembuluh darah. Nah, kalau orang kolesterol lalu minum obat kolesterol, kebanyakan obat kolesterol itu merusak hormon, termasuk estrogen, proglesteron. Kalau kekurangan hormon estrogen, ya malah jadi kanker, panjang darah, tetapi saya benar-benar soal kankernya. Kalau makan obat-obat anti kolesterol, menurunkan kolesterol, justru pembuluh darahnya kaku. Malah kalau orang kolesterol, dia lawan dengan obat kolesterol, jadi bermasalah dengan kelenturan pembuluh darah. Kedua, akan bermasalah dengan krikit. Krikit itu dingin seksual. Dingin seksual, ya kasihan suaminya. Karena itu kalau ada masalah, lemak darah, plak kolesterol, dan kekentalan darah. Tiga ini dulu. Nanti yang lain, yang tidak ada masalah, ya berarti nggak perlu hal ini. Tapi misalnya, Bu Amin ada masalah pasokan darah jaringan ke otak, jadi otaknya kurang darah, ya karena darahnya nggak lancar. Ternyata nggak lancar. Kenapa? Karena kalau yang untuk Ibu Amin, kan ada kelenturan pembuluh darah, elastikus menuluh darah. Saya balik lagi ke yang kasusnya cukup banyak ini, adalah Ibu Karolin, yang kekentalan darah. Kekentalan darah ini bisa dipicu oleh karena adanya lemak atau kolesterol. Nah, maka kalau dari saya, saran saya itu minum omega-3. Lemak baik. Itu akan membantu darahnya yang kental, dan lemak darahnya berkurang, tentu kentalnya juga berkurang. Selain omega-3, apa lagi? Nah, kita lihat dulu sebenarnya. Untuk saran berikutnya ini, kita perlu ke bawah sebenarnya, melihat kekurangan enzim yang namanya Q10. Nah, betul. Kekurangan. Enzim yang namanya Q10 ini, kalau kekurangan memang darahnya kental, dan jantungnya bermasalah. Karena enzim Q10 ini naik ke atas, bisa dibaca sendiri, atau tunggu tanggal 15 atau tanggal akhir-april, kita akan bahas mengenai kursus Q10. Q10 ini, kalau kekurangan, akan bermasalah sama jantung. Dan Q10 ini juga mengencerkan darah. Makanya juga, kalau mau minum Q10, itu malah harus hati-hati yang juga mengonsumsi pengencer darah. Kalau selama ini pengencer darahnya, misalnya dua porsi, dikurangi satu, ditambah Q10. Bahkan nanti obat pengecer darahnya bisa dihilangkan, karena obat itu kimia, kalau Q10 itu enzim. Nah, enzim Q10 ini akan membereskan dua hal sekaligus, yaitu kekentalan darah, dan masalah jantung. Karena ini banyak sekali bermasalah jantungnya, misalnya ibukarolin. Kalanturan darah, darah otot, bilik kiri, bilik kanan, sehubungan dengan pemburu darah koroner, ini juga bisa dipicu akibat kekurangan Q10. Tapi tidak semua yang bermasalah di sini perlu Q10. Itulah kenapa di tes. Maka teman-teman yang lain bisa melihat, apakah di sini kekurangan Q10. Kalau nggak kekurangan, ya nggak usah. Nah, Q10 ini kalau naik ke atas, itu ke halaman enzim. Karena enzim itu jenisnya banyak banget. Ini kan cuma kesimpulan. Tapi intinya, kalau tidak kurang Q10, maka mengencerkan darahnya bukan dengan Q10. Tapi kalau kekurangan Q10, maka ini jadi perlu. Karena memang ini berhubungan juga, selain dengan Q10, itu juga berhubungan dengan otot. Orang yang sering pegel-pegel, tapi asam uratnya rendah. Ya, bisa kekurangan Q10. Karena kalau kurang Q10, selain masalah ke jantung, kalau darahnya kental, adalah degenerasi serat otot. Jadi kita balik lagi ke atas dulu. Karena kita masih membahas mengenai peredaran darah. Untuk kekentalan darah dan lemak darah. Kekentalan omega-3, lemak darah juga omega-3. Nah, kalau plak kolesterol, yang saya sarankan kalau dari saya, detok. Tapi detok itu detok yang aman. Kalau orang sudah umur, nggak boleh detok yang ekstrim. Misalnya kayak, walaupun tokcer, kayak Thailand, banyak samui. Tujuh hari atau lima hari, nggak makan apa-apa, ketahui minyak yang baik. Kalau saya mengajarkan minum minyak baik juga, untuk mengatasi hal ini. Tapi omega-3, minyaknya sehari tiga kali. Berapa? Tapi satu-satu cukup. Kalau tan sutian, malah kadang bisa tiga-tiga. Sehari sembilan putir. Bergantung omega-3-nya, berapa EPA-DHA-nya. Misalnya penting sekali, penting sekali memilih EPA-DHA yang, omega-3 yang EPA-DHA-nya tinggi. Bentar, saya stop dulu untuk menunjukkan. EPA-DHA, omega-3 yang EPA-DHA-nya tinggi. Itu bagus untuk, efektif untuk ngatasi kolesterolnya, dan kekentalan darah. Nah, misalnya yang saya pegang ini adalah, EPA omega-3, ya dari KK Indonesia, atau apotek BHS, di mana EPA-DHA-nya itu, dari 500 mili minyak ikan, itu EPA-nya 200 miligram, DHA-nya 150. Jadi 350 totalnya EPA-DHA di dalam 500 miligram minyak. Nah, bisa dibandingkan dengan omega-3 pihak yang lain. Biasanya 1000 miligram minyak ikannya, tapi EPA-DHA-nya adalah sama, 300 dan 200 miligram. Jadi sebenarnya dosisnya kecil. Ya, lama untuk membalikkan lemak darah jadi baik, kekentalannya baik, ataupun plak kolesterol. Masih bicara plak kolesterol, sebelum kita masuk halaman berikutnya. Maka, plak kolesterol ini, pertama omega-3, kedua detok yang kalau bagi saya itu yakin aman, itu adalah makan sarapannya romil, sambil minum SGE. Saya tunjukkan lagi juga, apa itu romil? Oke, di sebelah saya pasti tidak ada super green food-nya. Ini adalah romil, makanan mentah. Makanan mentah itu jangan dicampur air anget, malah rusak enzimnya. Dibikin susah-susah teknologinya, didinginkan 40 derajat selama 19 jam, supaya bakterinya mati, tapi enzim tidak rusak. Habis itu terus diserbukkan, menjadi saset, 48 macam sayuran dan buah-buahan, lalu blackberry, blueberry, beras hitam, dan segala macam, jenisnya sampai 48 macam. Tujuannya untuk mendapatkan kekayaan enzim, yang kuat bisa untuk detok. Makanya di Korea, dipakai untuk makanannya orang kanker. Ada yang nanya, apa ini kan ada kedele ini? Tadi kedele ini kan satu dari 48 bagian. Orang kanker, panjudara, nggak boleh kedele, makanya makan tempe itu 100 gram. 100 gramnya kedele semuanya. Nah, ini 30 gram per saset. Dalam 30 gram tadi, berisi 48 macam. Jadi, kedelenya kan nggak sampai 1 gram. Ya, nggak apa-apa. Ada orang yang sampai terlalu takutnya makan, lalu yang sampai porsi setengah gram aja takut. Itu untuk tujuannya enzim. Nah, dan detok yang aman. Kita berbicara di plug kolesterol. Oke, sebentar kita pindahkannya. Kalau dari masalah pembuluh darah jantung otak ini, bukanlah yang paling lengkap dari masalah ini. Jadi, yang lain pasti sudah ikut terjawab ketika masalahnya adalah tidak lebih banyak. Kayak Pak Daniel, Erwin, ya ambatan, jantung, merombeskan, ya juga tercover juga. Ya tinggal, saya lihat lagi, yang Bu Limna Dewi, cuma injeksi jantung, ya singkatnya jantung aja. Lalu Bu Ami, ya hampir serupa dengan Bu Karoling, yang masalah itu paling banyak. Ada lagi, misalnya Bu Abu Kail, ya cuma kelenturan, berarti cukup dengan olah nafas, ya, naming. Kalau ada jantung, tambah olahraga. Begitu ada plug kolesterol, ada ketentalan darah, nah tambah omega 3, tomil, dan SGF. Jadi prinsipnya tiga itu. Masalah jantungnya lebih parah lagi, ya mesti ke dokter jantung. Kalau sekarang kita masuk, habis masalah darah, kita masuk ke pencernaan. Kepencernaan ini meliputi lambung usus halus, usus besar. Jadi kita hanya masuk di situ dulu, belum ke empedu dan paru-paru ataupun hati. Masalahnya tiap orang tentu berbeda-beda, tapi nanti sarannya sekaligus. Misalnya Ibu Abu Kail, ada fungsi penyerapan asam lambung. Itu saya sebut aja masalah pencernaan. Karena pencernaan itu kalau naik ke atas, bisa dibaca sendiri, apakah nanti simak zoom yang tiga kali, itu halaman demi halaman. Tapi sekarang ini kesimpulan itu, saya sebut aja, fungsi penyerapan asam lambung. Itu saya singkat malah. Ini sudah kesimpulan, saya lebih singkatin lagi. masalah pencernaan. Dengan Ibu Ami, juga ada masalah pencernaan, tapi lebih banyak. Poinnya, tingkat ciklasi tepsin, gerakan perisasi lambung, gerakan lambung mengunyah, mengolah, itu sudah pelan. Itu namanya, gerakan perisasi lambung, selama penyerapan usus halus, juga berkurang. Tambah lagi, di usus besar. Tadi yang sebelumnya, nggak muncul. Penyerapan kolonnya, juga bendah. Ganti lagi yang lain, kalau Ibu Lina Dewi, maka, masalah pencernaan, ada tambahan lagi, yang tidak ada di yang sebelumnya, yaitu, kekurangan bakteri usus. Jadi sebenarnya yang kayak, gerakan perisasi lambung, penyerapan lambung, penyerapan usus halus, penyerapan kolon, itu aja, tak singkatin lagi, pencernaan, dengan satu patah. Jadi, lalu yang kedua, adalah bakteri. Jadi bagi saya, ini cuma dua masalah. Yang bisa diringkes lagi, diringkes tujuannya, untuk, nasihat yang berhubungan. Ada lagi, Pak Daniel, kalau masalah pencernaan, maka, juga cukup banyak. Secara, poin. Yang banyak ini, saya akan sederhanakan sama dengan jadi dua. Masalah pencernaan, dan bakteri. Kenapa saya ringkas begitu? Karena, semua yang berhubungan pencernaan, nasihatnya sama. Nanti dikabung jadi satu dulu. Ibu Karolin, bagaimana dengan pencernaannya, jenisnya adalah, satu, bakteri, dua, pencernaan. Pencernaannya meliputi tiga poin. Mau tiga poin, mau dua poin, mau empat poin, yaitu pencernaan. Bicara pencernaan, maka sebenarnya, solusinya sama. Semua halaman sama, semua orang sama, solusinya akan seperti ini. Cuma tambahan dari saya, selain yang ada ditulis di sini. Apa sih yang di sini nih? Kalau untuk mengatasi semua pencernaan tadi, kalau pas makan, malah minumnya jangan banyak-banyak. Gampangnya itu gini, lambung itu, meremet-remet. Kalau airnya banyak, diremet-remet meleset, malah jadi nggak keremet-remet. Jadi, satu jam sebelum makan, itu banyak minum. Jadi, misalnya jam tujuh sarapan, jam enam minum, dua gelas, jam dua belas makan siang, jam sebelas sudah minum dua gelas, kalau perlu tiga gelas. Pas makan, minum secukupnya saja. Kalau sudah pakai kuah, nggak perlu minum lagi, supaya lambungnya, meremet-remetnya, yang diremet-remet nggak meleset. Itu kalau nggak bahasa negerananya ya. Pas makan, malah jangan banyak minum, tapi banyak ngunyah. Kalau masalah pencernaan, maka solusi pertamanya, kunyah lebih lama, mau 30 kali, mau 40 kali, makan dengan nikmat, makan yang lama. Tujuannya apa? Bercampur dengan ludah. Ketika bercampur dengan ludah, ludah itu enzim. Dan enzim itu akan membuat penyerapan di lambung, penyerapan usus halus. Bahkan dengan mengunyah itu, sebenarnya sinyal ke organ-organ yang berhubungan dengan pencernaan untuk menaikkan, misalnya, sekresi pepsin. Kalau makan buru-buru, tau-tau makanan yang nyampe, pepsinnya belum dikeluarkan. Apa itu pepsin? Naik ke atas boleh, cari jurnal boleh, saya nggak bahas. Jadi yang saya bahas adalah solusi praktisnya, apapun masalahnya, kalau dikira pencernaan, pertama, kunyahnya lebih panjang. Pas makan, jangan minum banyak-banyak. Karena ada orang nih, pas makan, minum lima sendok, makan lima sendok, minum lagi, makan, minum lagi. Itu salah. Penyerapannya malah kacau. Jadi perbanyak keluarkan air ludah, minumnya sedikit, satu jam sebelum makan, minumnya yang banyak. Pas makan, ngunyahnya yang lama, supaya tercampur dengan ludah sebanyak mungkin. Makanya kayak, Gavrila yang kena kanker itu, ke dokter Tansutian, saya harus minum jus buah ya, jus sayur ya, tidak boleh di jus. Semuanya dikunyah. Itu kalau Tansutian dan Gavrila sembuh. Kanker, stadium 4, ketah kening, sudah metasase keparu-paru, tidak chemo, tidak radiasi. Pola nafas dicampur dengan pola hidup sehat. Di antaranya pola hidup itu cara makan yang benar. Cara makan yang benar adalah dikunyah yang lama. Maka nanti masalah pencernaan ini, mau satu poin, dua poin, tiga poin, kalau saya kok yakin, Anda akan sembuh. Maka yang kedua, selain makan pas, makan jangan minum banyak-banyak, secukupnya aja, kalau ada satu kuah, malah kuahnya aja, nggak usah minum. Sebelum minum satu jam, makan banyak-banyak. Lalu ada lagi soal makan ini. Makan itu ada waktunya. Jangan makan pagi sebelum jam 7, jangan makan lagi setelah jam 7. Jadi jendela makan itu jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau mau dipersingkat lebih bagus. Jadi misalnya makannya jam 7 pagi sampai jam 6. jam 6 sore, bosok gigi, sampai nanti tidur, kalau lapor minum, lapor minum, lapor minum, lapor minum, pokoknya tidak boleh makan. Tidak boleh minum jus juga, nggak boleh. Ada nutrisinya. Yang boleh hanya air putih atau teh, kopi, malam kan jangan. Kalau saya sarapan ini jam 9, lebih bagus lagi. Tapi jangan lebih dari jam 9. Jadi kalau saya penganut yang sarapan itu perlu, antara jam 7 sampai jam 9, dan makan malam terakhir, mau jam 5 terakhir, boleh. Udah, jam 5 makan, tapi itu kosok gigi. Tapi kalau saya pribadi nambil yang paling gampang, yaitu 12 jam makan, 12 jam istirahat. Jam 7 pagi sarapan, jam 7 malam sudah nggak makan lagi. Karena kalau di atas jam 7 masih makan, kita tidur, pencernaan belum tidur. Lama-lama pencernaannya bermasalah, menjadi masalah di tingkat sekresi pepsin, penyerapan lambung, penyerapan usus halus, dan tadi yang lain juga, gerakan pelistasi usus lambung, udah semuanya, itu semuanya masalah pencernaan. Mau masalah seperti yang di sini, di Ibu dan Bapak Daniel, gerakan pelistasi semuanya akan selesai itu masalah semuanya ini dengan jendela makan, makan pelan, dan saran imumnya. Nah, tambah lagi, kalau ada seperti Pak Daniel, yang lain silahkan disimak masing-masing, apakah ada masalah koefisien bakteri usus. Kalau ada, halamannya beda-beda ya. Ini Pak Erwin di halaman 103, yang lain bisa 104, bisa 105, karena halamannya bisa berbeda. Tapi kalau di usus ada masalah bakteri usus, itu artinya kekurangan probiotik. Nah, solusinya adalah makan probiotik. Probiotik yang mana? Tergantung lagi, ada diabetes apa enggak. Saya cuma bagi dua itu saja. Terus ada kanker apa enggak. Kalau ada kanker, maka probiotiknya ngambil yang dari buah, seperti Juice Pro yang kita ajarkan. Masuk YouTube, ketik Juice Pro Jarot, itu diajari bagaimana bikin probiotik sendiri, yang pasti itu probiotik aktif. Anda minum kapsul probiotik, saya khawatir yang Anda minum itu probiotik yang sudah mati. Jadi percuma, uang-uang duit. Kalau ada kanker, probiotiknya Juice Pro. Kalau enggak ada kanker, maka boleh kefir. Bagus malah. Juice Pro, Pro Juice, itu bakteri. Kimchi, yogurt, yakult, kombucha, tepace. Tapi kalau ada diabetes, hati-hati dengan probiotik yang dijual di pasaran, seperti yakult, yogurt, kombucha, tepace, itu semuanya manis. Maka pilihlah yakult atau yogurt yang sugar free. Atau kalau saya sarankan, bikin sendiri. Kalau cuma diabetes, enggak ada kanker, maka kefir boleh, yang bahannya susu. Tapi susu sudah di fermentasi, sudah bukan susu lagi. Dan kalau fermentasi, saran saya kalau diabetes, jangan tiga hari, seperti yang diajarkan oleh para pembuat, pengajar Juice Pro. Saya sarankan 5, 6, 7 hari, supaya dijamin gulanya habis. Itu untuk orang yang diabetes. Maka masalah ini beres. Kalau masalah pencernaan dari bakteri ini beres, nanti BAB-nya juga beres. Penyerapannya akan terbantu. Karena kekurangan bakteri ini akan mengganggu penyerapan di kolon. Takkan orang banyak yang kanker. Kolon, ya gimana enggak kanker, di usus besarnya, bakterinya dibunuh sama antibiotik. Ini bicara pencernaan. Oke, sekarang kita masuk di emperdu, paru-paru, saya enggak bahas, karena paru-paru itu otomatis dengan olah nafas beres. Dari sisi, kalau misalnya paru-parunya ada bakteri, tidak kedeteksi. Jadi, clue RMA enggak bisa mendeteksi apakah orang itu diabetes atau tidak. Diabetes itu kimia. Maka harus diambil darahnya, tes gula darah, atau HbA1c. Paru-paru ada bronkitis yang enggak kedeteksi. Yang kedeteksi misalnya hanya kapasitas, tekanan. Bicara kapasitas, tekanan, dari saya enggak banyak pelajaran kecuali olah nafas. Tapi di view RMA ini, ini nasihat bukan dari saya, dari pemilik program. Seperti misalnya berhenti merokok. Saya enggak merokok kok. Kalau ada orang merokok, pergi. Karena kalau tidak merokok, dekat orang merokok. Namanya berokok pasif. Berokok pasif yang lebih berbahaya daripada berokok aktif. Maka paru-paru saya enggak bahas. Demikian juga ini emperdu. Maka saya akan nanti langsung masuk ke ulang. Mineral, vitamin sekaligus. Sekarang semua akan saya bawa atau silakan di simak di tulang dan mineral. Sampai di mineral sebenarnya. Tulang ini ada yang ada yang langsung seperti Pak Daniel ini tahu-tahu areal penyakit reumatik tulang. Dan akan berhubungan sama mineral. Tapi yang lain mungkin sebelum masalah reumatik akan diberhubungan dulu dengan tulang ke pengapuran. ini sebutnya punya parulin. Paru-paru lewatin. Nah, ini malah tidak ada masalah tulang. Parulin tidak ada masalah tulang yang serius seperti reumatik atau pengeroposan atau osteoporosis tidak ada. Kadang-kadang muncul di paling atas. Saya lihat dulu tidak ada. Nah, ini sebenarnya kan atasnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya yang paling atas itu yang paling urgent untuk orang itu. Jadi, yang masalahnya paling berat dalam bidang itu dibawa ke atas. Karena setiap orang ternyata bagian atasnya beda. Buka rolin bagian atasnya masalah vitamin B dan kerutan sekitar mata. Kalau misalnya Pak Erwin masalah paling atasnya perjalanan darah. Jadi, di kesimpulan itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Cuma bahasnya kalau sesuai dengan urutan yang paling atas apa jadi lompat-lompat. Maka dibahasnya pertama perjalanan pembuluh darah, kedua pencernaan, setelah itu paru-paru nggak dibahas, lalu saya akan bahas mengenai tulang. Contohnya punya Bu Abigail. Ini contoh yang paling lengkap masalahnya. Tadi yang punya siapa tadi kan cuma langsung di sama-sama tulang, itu sebenarnya ada empat areal. Kepadatan tulang, pertumbuhan tulang, lalu ada lagi mengenai koefisien reumatik yang itu sama akibat dari tulang. Maka di sini saya bahasnya cuma singkat saja. Larangannya kan dilarang minum susu UHT, banyak berolahraga dan berjemur. Olahraga di udara luar berjemur, karena itu akan berhubungan dengan metabolisme tulang. Saran akan sama. Maka yang sekarang yang dilihat adalah dari saya adalah soal mineralnya. Karena orang bermasalah dengan tulang itu akar masalahnya kekurangan mineral tulang. Mineral tulang itu yang paling sering disebut adalah kalsium. Maka kalau ada masalah tulang, reumatik, segala macam, maka di sini sebutnya kalsium lagi, kalsium lagi di halaman yang mengenai tingkat kepadakan tulang maupun pertumbuhan tulang. Mineral tulang itu bukan hanya kalium dan kalsium. Maka ada pengecekan mineral yang halaman ini banyak banget, yang dites banyak banget, tapi tiap orang kekurangannya berbeda-beda. Misalnya Abigail kekurangannya di silikon. Tapi ada 30 macam mineral, bahkan di atas pun sebenarnya kalau nanti naik ke atas sendiri, di bagian mineral silahkan dicek. Misalnya ganti Pak Daniel, ini kan soal mineral itu ada muncul koefisien reumatik. Penyakit reumatik ini terutama di pengapuran di leher. Sarannya nanti olahraga leher tapi yang pelan-pelan. Termasuk ada larangan makan di sini, empeng, linjo, segala macam bisa dibaca sendiri, tapi saya fokus pada kekurangan mineral. Dimana kalau ada masalah tulang, itu sudah pasti sebenarnya kekurangan kalium, kalsium, tapi ada tambahan lagi, kekurangan apa lagi yang ditekankan kalau Pak Daniel Erwin? Silikon. Bagaimana dengan Ibu Ami? Kalau dari masalah di areal tulang. Vitamin lewatin dulu, kayaknya tidak ada masalah. Karena tidak muncul. Kalau ada tulang, ada pun pasti hanya biru. Ingat, bukannya tidak dites, tapi kalau dia tidak ada kuning dan biru merahnya, dia tidak masuk di kesimpulan. Artinya juga lupakan saja. Masalahnya tidak berat. Lebih memperhatikan apa yang masing-masing yang di kesimpulan. Ibu Ami, tidak ada permasalahan di kekurangan mineral. Ada kekurangan vitamin, ada kekurangan amino, tapi tidak kekurangan mineral. Makanya tidak ada masalah dengan tulang. Tawarung ambedu, saraf otak, memori, saya tidak bahas. Tidak semuanya dibahas. Untuk Ibu Lina Dewi, ada di soal areal tulang, ada masalah. Cukup banyak, lebih banyak daripada yang lain. Yang paling lengkap. Ada masalah di pengeroposan tulang, kurang kadar mineral turang, ada osteoporosis, ada pengapuran di leher, ada tingkat penyembuhan pada tulang panjang. Artinya kalau tingkat penyembuhnya rendah, hati-hati, jangan pas lewo, jangan patah tulang, nanti-nanti sentuhnya tak akan lama. Larangannya bisa dibaca sendiri apa yang tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Saya akan perhatian pada mineral. Di sini banyak yang kekurangan mineral. Kalau ada masalah osteoporosis, ada masalah pengeroposan tulang, itu waktu baca pasti muncul di sini ada konsumsi kalsium, tapi saya akan gabung jadi satu supaya tidak salah. Kesimpulan, kemudian lagi tulang itu multi mineral. kurang kalsium yang pasti memang kurang kalium dan zinc. Tapi kalau menurut saya itu tidak boleh orang hanya minum kalium saja. Begitu minum kalium, kekurangan kalsium, ototnya pada pegel bukan karena asam urat. Asam uratnya bagus, tapi karena ketidakseimbangan kalium-magnesium. Begitu kelebihan kalium, tapi kurang magnesium, maka darah akan, tubuh akan mengambil magnesium dari otot. Ototnya kekurang magnesium, jadi pegel-pegel semuanya. maka kalau dari saya itu tidak menyalankan minum misalnya vitamin D3 dan kalium. Tunggu dulu, kekurangan vitamin D enggak? Ini kalau misalnya pulina Dewi enggak, kekurangan vitamin D. Naik ke atas, cari sendiri soal vitamin. Dan vitamin D-nya enggak kurang, ngapain minum? Atau tidak kurang vitamin D karena selama ini sudah minum. Ya sudah, bagus, terusin aja. Karena ternyata yang diminum itu sudah membuat tidak kekurangan vitamin D. Tapi dengan kondisi seperti yang hasil tes ini, maka kalau untuk yang bermasalah tulang dan kebanyakan kayaknya semuanya bermasalah dengan tingkat masalahnya aja beda-beda, untuk asumsi suplementasi mineralnya itu dari saya, saya menyarankan konsumsi super green food. Karena itu mineralnya lengkap dan imbang. Jadi kalau sudah umur, terutama, hindari konsumsi suplementasi ekstrim. Dalam arti hanya kalium. Kan bagus, katanya bagus. Ya bagus sih bagus, tapi Anda kalau enggak konsumsi magnesium, kalau itu sekarang ambil juga magnesium. Lama-lamanya Anda minum banyak banget. Minum silikon juga, minum tembaga juga. Anda jadi minum banyak banget. Salah saya cukup dengan multimineral. Jadi kalau di apotek PHS itu namanya super green food. Yang jauh lebih hebat hanya sekedar spirulina. Karena itu spirulina dan chlorela. Ganggang hijau, ganggang biru diperkaya dengan asam amino dan multimineral. Jadi dari segi masalah pulang. Nah, sekarang vitamin. Nah, vitamin ini perlu hati-hati. Misalnya, kalau memang ini pas pulina Dewi ini kebetulan kekurangan zinc dan juga vitamin C. Maka saya berani menyalankan di apotek PHS ada vitamin C yang memang dikombinasi dengan zinc. Kalau enggak kekurangan zinc sebenarnya bisa cukup dari buah-buahan. Nah, kalau vitamin C yang di apotek PHS lebihnya itu liposomal. Liposomal itu larut air, larut lemak, karena memang dicampur minyak wijen, aman buat orang mah, aman buat orang gerd, hamil juga boleh, orang mah boleh, orang gerd boleh, dan sehari cukup satu. Itu asam ascorbat, vitamin C yang asam ascorbat itu cari di apotek morah, paling 15 ribu, tapi ya mahnya tenang. Sodium ascorbat banyak dipakai untuk infus. Jadi, supaya enggak merusak lambung, diinfuskan enggak lewat lambung, langsung ke darah. Lalu ada estersi, ternyata masih tidak 100% aman. Nah, sekarang muncul yang namanya vitamin C itu liposomal. Kayak punya nuskin, punya atomi, punya AFC, termasuk punya apotek BHS itu sudah yang levelnya adalah pure way vitamin C. Jadi, vitamin C yang murni dicampur dengan lemah. Dijamin aman buat mah dan gerd, dan sehari cukup satu putir, kalau kecuali menurut kekurangan boleh dua putir. Tapi, ini yang hebat itu penyerapannya. Jadi, kalau estersi butuh dua, misalnya ini cukup satu. Itu untuk terutama yang kekurangannya itu vitamin C dan zinc. Karena ini kombinasi vitamin C dan zinc. Kalau hanya vitamin C, maka sebenarnya vitamin C juga ada di SGM. Super green food itu multivitamin, multimineral. Jadi, enggak masalah. Dan juga termasuk asam amino. Yang kekurangan asam amino, misalnya bulinan Dewi, enggak. Yang kekurangan asam amino, kita lihat di Bu Amicen, ada kekurangan asam amino. Sebelum kita masuk enzim. Pak Daniel, kekurangan asam, enggak, enggak kekurangan. Banyak vitamin B, mineral. Tapi, walaupun enggak kekurangan, kalau mau minum super green food, boleh. Karena super green food itu prinsipnya multimineral, multivitamin, multi asam amino. Asam amino itu protein yang sudah diure, yang siap diserah. Jadi, misalnya tidak ada kelebihan asam amino. Kalau kekurangan, ya kayak orang kekurangan protein, atau misalnya makan kebanyakan protein, tapi metabolisme proteinnya jelek. Nanti menimbulkan masalah di kinjel. Misalnya kinjelnya ada protein nira. Mungkin kita akan sampai di situ ketika ada yang bermasalah. Jadi, diet keto atau low carb proteinnya banyak, tapi proteinnya tidak menjadi asam amino. Karena tujuan dari protein itu diure-diure kayak karbohidrat, tepung. Itu akhirnya menjadi glukosa. Sukrosa jadi glukosa. Kalau protein itu jadi asam amino. Jadi, kalau misalnya, Pak, saya kan enggak kekurangan asam amino. Minum super green food yang multivitamin, multimineral. Ini Bu Abigail kurang asam amino yang punya streptopan. kalau itu karolin, kekurangan dalam hal. Mineralnya kalium silikon, vitaminnya B1 dan E. Asam amino juga kekurangan streptopan. Semua yang kekurangan asam amino itu multivitamin dan mineral. Kalau dari saya, sama. Yaitu anjurannya adalah super green food. berapa banyak? 10 putir satu hari. Pagi 5 putir, malam 5 putir. Kalau ada kekurangan kayak fixing dan vitamin C, vitaminnya siang hari satu kali aja. Kalau enggak ada kekurangan vitamin C secara khusus, maka vitamin C ini enggak usah. Cukup multivitamin, multimineral. Jadi, kita enggak banyak banget. Kita minum vitamin C, kita minum vitamin A juga, kita minum B komplek juga, vitamin D juga diminum. kasihan dompetnya aja. Banyakan yang dibeli dan harus diminum. Maka cukup super green food. Nah, sekarang enzim dulu. Sebelum soal racun. Enzim ini banyak banget. Nanti ke halaman atas, yang satu persatu yang kalau dibahas di Zoom, enzim itu banyak banget. Koenzim-enzim. Maka, kalau dari segi suplemen, itu hanya jika kekurangan Q10. Kalau kekurangan biotin, nanti naik aja ke atas. Biotin itu apa, adanya di mana, suruh makan apa. Udah, ikutin aja. Ketika koenzim ini bukan Q10. Nah, kalau Q10, kebanyakan itu orang yang kurang Q10 itu yang dalanya kental, ada masalah di jantung, dan susah, walaupun makan ini dan itu seperti yang disarankan pun, kenyataannya enggak. Siapa di sini yang kekurangan B10? Tentangnya misalnya Bukarolin. Nah, ini kalau saya sarankan memang minum Q10. Masuk ke apotek THS, tapi sekarang masih libur sampai 15 April. Nanti 15 April, beli, bisa pesen. Kalau sekarang bisa juga beli, tapi yang dirimnya 15. Bisa beli, bisa bayar, cuma enggak dikirim. Memang lagi libur. Bukarolin yang kekurangan B10, terus Wulina Dewi, kita lihat dulu aja. Tidak kekurangan B10, itu bisa disimak, apa itu biotin, tinggal naik ke atas, di kolom poenzin, Bu Abigael juga tidak kekurangan, jadi memang tidak semuanya kekurangan. Nah, kalau kita cuma seminar, panggil dokter ini, wah, pentingnya vitamin C, semuanya minum. Ini padannya juga kurang Q10. Orang yang kekurangan Q10 itu biasanya, kalau enggak masalah ke jantung, masalah diabetes, masalah otot yang gala pegel, atau berat-berat yang susah naik. Tapi yang minum itu yang hanya kekurangan saja. Di sini baru ketemu dua orang yang kekurangan. Kita seminar, Q10 bagus, semuanya minum Q10. Artinya enggak begitu sih. Kita minum saja yang memang siapa yang butuh. Ada tiga, tapi hari ini di sini yang kekurangan Q10. Bu Amigen juga termasuk yang kekurangan Q10. Nikotinamid, biotin, ini gampang dinaikkan dengan makan yang disarankan di halaman atas. Oke, sekarang kita mulai membahas racun. Racun ini ada tiga sebenarnya. Lokam berat, racun dalam tubuh, itu juga termasuk ada gelombang elektromagnetik. Saya dulu merah gelombang elektromagnetiknya. Karena memang ya gini, tiap hari, hampir jam malam enggak ada tanpa sumnya. Jam lima pagi olah nafas, lewat sumnya lagi. Terus saya pegang HP itu dua. Karena saya punya 128, 120 WA group yang saya bikin. Saya udah left group dari WA group kalau saya bukan yang bikin. Amin, itu masih 120. Angker ada empat, di HP ada tiga, tulang sarap ada tiga, olah nafas ada hampir 100. belum lagi sekarang ditambah dengan apa namanya, group QRMA. Maka saya enggak pernah lepas dari gadget. Sambil nyetir aja gadget. Sambil olah, laga jalan kaki, sambil nge-broadcast. Maka saya punya racun, gelombang elektromagnetik itu merah punya saya. Siapa di sini yang punya racun? Di sini kalau Bu Amin Chen, itu pesticida. pesticida itu hindari penggunaan anti-nyamuk. Karena memang munculnya pesticida itu dari obat nyamuk, dari autan, masuk ke dalam kulit, semprot-semprot bagon, semprot apa lagi namanya, apapun mereknya, bukan soal merek. Itulah yang masuk dari sumber pesticida. Bisa juga masuk dari sayur-sayuran yang tidak dicuci dengan benar. Ada lagi lokam berat dari Timbel. Ini Jakudetabek masalah. Kalau ngetes QRMA begini, tapi di puncak, atau di kampung, jarang. Karena Timbel itu munculnya dari asap pendaraan. Pergi ke Swiss, ke Jerman, kayaknya nggak ada orang ada Timbelnya. Karena di sana nggak ada vertalite, nggak ada solar. Adanya DEC dan Pertama Plus. Vertalite nggak dijual. Bahan bakar solar dan Pertalite yang memang murah itu kamu memang limbah-limbahnya itu tinggi sekali. Merkuri, kebanyakan kalau orang suka makan tiram, makan kerang, makan seafood, memang lautnya udah tercemar. Jadi harus kita atasi juga. Kalau makan seafood, itu dalam arti ikan aja. Ikan yang bersisi. Karena ikan yang bersisi, itu menahan Merkuri nggak masuk ke tubuhnya. Jadi makanya tidak salah kalau Alkitab itu melarang makan ikan yang tidak bersisi. Merkuri itu adanya ikan yang tidak bersisi. Termasuk belut, lele, ikan yang tidak bersisi. Maka tiram dan kerang. Timbal dari, kalau pesticida, dari obat nyamuk di rumah. Ini logam, berat, tanpa racun. Kita lihat racun yang lain. Nanti ada jenis yang lain, saya bilang. ada yang arsenik, ada yang merkuri juga, sama. Yang Pak Daniel Erwin, lebih sedikit racunnya. Nggak ada pesticida, cuma merkuri aja. Orang yang racunnya rendah itu karena program detoknya bagus. Dalam tubuh. saya tidak ada racun di tubuh saya. Nanti saya akan tunjukkan waktu Zoom. Tahun demi tahun, tapi ya awalnya ada. Nah, makanya kalau pas Zoom itu lebih panjang karena 2 jam membahas seperti gabatian dari ini. Ini kan nggak dibahas semuanya sebenarnya. Walaupun kesimpulan, tapi semua aspek. Ini keren nih. Bu Abigail juga nggak ada racun dalam tubuhnya. Jadi, memang tidak semua ada racun. Walaupun di dunia yang sama. Itu, misalnya, kalau saya ikut program detok. Detok yang sangat aman, yaitu cuma makan romil pagi dan SGF. Terutama romilnya kalau kita dikira detok. Ini Bu Abigail juga keren. Detok juga bisa terjadi detok alam. Masalah tidur jam 10. Jam 10 kita tidur. Sampai jam 11 pulas. Itu pasti ada masalah detok. Logam berat di Ibu Lina Dewi ada 2, ada 3. Ada timbel, merkuri, dan residu pesisida. Kita belum ketemu yang punya racun radio gelombang elektronik. Kalau anak muda banyak sih. Kalau masih muda, suka begadang, diajak terus, tanpa dikasih pelindung. Kalau saya kan kacamata ini bukan untuk baca ini. Ini kacamata anti-radiasi. Saya pakai kalung ini juga kalung anti-radiasi. Maka saya bisa tunjukkan bahwa saya sebelum memakai, saya punya racun gelombang elektromagnetik yang ada nih. Bukarolin ini. Saya juga seperti ini. Bukarolin ada racun dalam tubuh, bukan pesisida, tapi radiasi elektromagnetik. Ini boleh kalau mau beli kalung. Saya pakai dua. Kata-kata antiradiasi, karena kata-kata terus, lalu kata-kata kalung anti-radiasi. Dan punya saya sudah nggak ada. Bisa tunjukkan. Bisa tunjukkan zoom. Karena hasil QRMA saya di laptop yang lain. Ini saya pakai Macbook. Itu QRMA nggak bisa pakai Mac. Jadi harus dikirim dulu ke sini. Saya belum kirim file yang punya saya. Nah, sekarang gimana cara ngilanginya akan gitu. Baik mau timbel, mau merkuri, mau arsenik. Semua racun bisa dibuang. Gimana cara buangnya? Maka program detok. Apa itu program detok? Pertama detok alam. Tidurlah sebelum jam 11. Bahkan pulis jam 11 itu berarti harus tidurnya jam 10 atau setengah-setengah paling nggak. Itu akan ada program detok alam. Tapi kalau racunnya dalam tubuh-tubuh radiasi elektromagnetik, yaudah. Tidur saja. Kalung yang saya pakai atau kata-kata yang saya pakai. Itu kan memang anti-radiasi. Jadi tergokti bahwa nanti saya tindukan di Zoom yang berikutnya yang saya siapin dokumennya dulu. Kalau yang bukan elektromagnetik, ya saran saya detok. Detok yang saya lakukan sendiri adalah saya makan romil. Romil itu adalah kayak pesisida, timbal, merkuri, pulih-lumah Dewi. Nanti hilang karena kebuang. Apalagi ditambah dengan tidur lebih awal. ini tidak semuanya ada masalah, tapi saya mau tunjukkan kalau misalnya yang ada masalah di liver. Ini berarti tidak ada di sini. Karena ini Bumbung bahas soal detok. Detok itu kerjaan ginjal dan liver. Maka juga harus minum air pitih banyak dan tidur lebih awal. Masalah tidur lebih awal itu detok lewat liver dan nasihatnya ada di orang yang livernya bermasalah. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan kalau tidak ada ya bagus. Di sini ada yang punya masalah di liver. Bukan. Tidak ada. Keren banget hari ini lima orang tidak ada seperti yang masalah liver. Insin, endocrine, kacun, tubuh, itu carolim, hidratin, berada gelombang elektromonektif. Tidak ada juga masalah liver. Kita lihat masalah liver. Kita lihat hidratin. Masalah liver tidak fungsi paru-paru, rematik. Minarnya tidak ada karena diantara usus pencernakan dengan didarah. Srpul lagi kulit, mata, ini tidak ada juga. Ada masalah dengan hati. Tidak ada. Sresel lagi. Tidak ada yang bermasalah dengan liver. Kalau ada masalah liver itu kayak mungkin ada tapi sekali lagi. Yang masalah di kesimpulan itu yang kuning dan merah. Kalau ada misalnya gini, tapi saya itu belum lama ini sakit liver. Berarti pengobatan terapi yang dilakukan selama ini bagus, terusin. Atau ada masalah tadi kecil, berarti sudah kecil. Misalnya tiga bulan lalu saya ada masalah liver. Tidak tiga bulan. Selama tiga bulan Anda minum obat, Anda tidurnya mulai bagus, liver itu juga Anda ikut program detox, dalam tiga bulan juga bagus. Dari kuning atau merah paling-ingat sudah ke biru, tapi bisa naik ke atas ke liver. Tadi ada juga orang yang sakit liver tiga bulan lalu. Lalu diobati, sudah pergi ke Malaysia, ke Penang. Sekarang di cek, sudah biru. Paling enggak, memang belum hijau, tapi sudah biru. Berarti terapi yang dilakukan selama ini pas. Memang orang tubuh itu sebenarnya kalau QRMA ini tiap bulan berubah kalau melakukan sesuatu. Kayak tadi kolesterolnya tinggi, darahnya tidak lentur. Kalau Anda mulai olah nafas, kelenturan, mengguluh darah. Kan ada. Olah nafas kelistrikan jantung. Anda coba saja sebulan atau dua bulan. Minimal tiga bulan. Kalau obat di tiga bulan, tiga bulan kemudian kalau bisa di cek, itu biasanya misalnya dari merah sudah kuning. Kuning, pindah biru. Walaupun kalau pakai olah nafas itu standarnya enam bulan. Standar olah nafas untuk satu hal itu enam bulan. Kalau suplemen lebih cepat. Namanya juga pakai tambahan. Kalau olah nafas itu kan betul-betul tanpa tambahan, tanpa suplemen, olah raga, olah nafas itu waktu yang lebih lama. Sekarang kita masuk di kolagen. Kolagen itu langsung sekaligus semuanya. Ada tambahan lain. Nanti ada masalah selain kolagen itu biasanya tambahan yang lain. Tapi urutannya dari mulai peredaran darah, lalu pencernaan, kalau saya bahasnya itu tulang dan mineral, lalu vitamin, multivitamin, multimineral, tukar SGF, lalu kalau yang ada masalah kekurangan di masalah pH, ini memang skala fisika, dia minum air putih sama olah nafas, kalau masalah pH, saya gak bahas juga kalau pas ketemu tes itu, karena memang satu orang cuma 20 menit. Jadi selebihnya kan memang tiba-tiba hanya di sini. Maka sekaligus masalah terakhir, kecuali ada yang lain, buat semuanya itu kalau sampai di sini tidak terakhir. Tapi kadang-kadang ada orang yang ada tambahan masalah dibawahnya hal ini, yaitu kulit, mata, dan kolagen. Intinya itu sama, hanya masalah kolagennya gak. Kulit ada masalah blablabla begini, karena kulitnya kering, kurang kolagen. Mata, kurang kolagen, tentu ada yang lain, kurang vitamin A, menyebabkan mata, tapi kalau di sini konsentrasinya adalah kekurangan kolagen di mana? Keturangan kolagen di gigi, jaringan otot. Keturangan kolagen di kulit, kerutan mata. Ini kan masalah mata tapi ini kekurangan kolagen. Kolagen itu menyebabkan estetika. Dan itu masalah yang ngerti. Kolagen kurang, cuma kulitnya kering aja ngelupas. Kecuali, saya biasanya ngasih saran minum kolagen jika dia ada kekurangannya di dua, terutama jaringan otot dan pergerakan. kalau misalnya kurang kolagen di mata, mata cuma ada kantong hitam itu nggak apa-apa lah. Nanti kulitnya kendur nggak apa-apa juga. Kulit kendur gitu ya. Padahal kulitnya banyak, nggak apa-apa lah aku beli kolagen juga. Bicara kolagen itu hati-hati, jangan beli kolagen yang murah tapi bahannya tulang sapi itu memicu tanker. Kalau saran saya, ya kolagen itu dari nomor satu terbaik, malah jawabannya itu kolagen itu matati, dari kolang kaling. Yang murah meriah ya dari lutut. Ikil, tapi kan kolesterolnya naik. Jangan menuhin kolagen tapi masalah kolesterolnya naik. Kalau di apotek BHS, itu yang dijual kolagen dari telur ikan salmon. Kulit telur ikan salmon. Karena memang cari kolagen dari kolang kaling itu malah kadang banyak dapat gulanya kolagennya sedikit. Kecuali nggak diabet. Kalau ada diabet, saya tidak akan makan kolang kaling. karkunya tinggi. Maka bisa di saya namanya SOP. Saya juga kurang kolagen. Tapi sekarang udah mulai bagus karena sekaligus ada glutationnya. Jadi kalau di apotek BHS, ini adalah kolagen dari telur ikan salmon, ada glutationnya, ada gluposaminnya. Nah, sekaligus untuk orang yang punya masalah kekurangan kolagen di pergerakan. Pergerakan itu berarti di persendian, di tutup, di pengsel. Kalau jaringan otot, itu kurang kolagen di otot. Kalau kurang kolagen di otot, ya berbahaya. Ototnya penggel, ototnya linu. Otot penggel itu bisa kurang Q10, bisa kurang kebanyakan asam urat, misalnya. Asam uratnya bagus. Bisa Q10, bisa memang kurang kolagen. kayak Bu Api G. Tadi, apalagi sudah kurang, kurang, ini enggak, ya itu enggak kekurangan Q10, tapi hanya kekurangan kolagen. Ada lagi yang, yang kekurangan kolagen itu penting, itu adalah bukan jaringan otot, tapi di sistem pergerakan. Coba kita lihat di sini, ada enggak yang kekurangan kolagen di sistem pergerakan. Begitu kurangnya di jaringan otot dan sistem pergerakan, itu bagi saya tanda, Anda butuh minum kolagen. Tapi kalau cuma kurang di kulit, dia kering-kering dikit, pakai pelembab aja. Kurangnya cuma di mata, ya lah mata, kalau kalau sudah umur. Contohnya yang Bu Ami Ceng, ini kurang kolagennya banyak. Kurang kolagennya di mana? Kalau Bu Ami. Di kulit, sehingga tidak elastis, tidak sensitif, lalu di kantong mata, lingkaran mata hitam, kelahan visual, utamanya dari kekurangan kolagen. Di rambut, rambutnya rontok, sistem stipulasi, dan juga di skeleton. Jadi, kalau jaringan otot, hampir mirip dengan skeleton adalah otot. Kalau jaringan otot itu cuma beda bagian aja, itu mulai perlu. Nanti bagian terakhir itu radang. Tapi nanti terakhir, tidak semuanya ada masalah di organ reproduksi. Kalau laki-laki di prostat, wanita biasanya di leherahin. mulai dari tingkat peradangan atau ada kista. Itu sudah beda level. Level pertama radang, kedua kista. Tapi kalau ini QRNA, kista juga bisa terjadi kanker, maka perlu periksa laki ke dokter yang lain. Jangan mengandalkan ini untuk memastikan apakah itu minyum, kista, tumor, atau kanker. Kalau radang, sudah pasti radang. Kita bahas belakangan yang radang. Tapi kita masih dikolagen dulu untuk beberapa semua orang, tapi masalah kolagen. Kolagen untuk di Pak Bena Ewin ada kekemukan. Tidak usah dibahas. Kelihatan. Kolagennya juga banyak. Mulai dari masalah skeleton, masalah sekitar matang, ketebalan di kulit. Ini kan hakikat kekurangan kolagen. Tapi kalau sudah mulai ada di skeleton, atau di jaringan otot, itu mulai dipikirkan boleh kalau menurut saya mulai konsumsi kolagen. Kalau kolagennya selain di skeleton, ada nanti yang namanya sistem pergerakan. Jadi saya belum ketemu, kita lihat di kakarolin. Bagaimana dengan kolagennya kulit, lemak bawah kulit, kandung di bawah mata, sirkulasi. Oke, di sehari ini tidak ada yang kekurangan kolagen. Tidak ada lagi, tulina Dewi, kolagennya, kekurangan di mana? Kulit, mata, mata cukup banyak. Akibat kekurangan kolagen, kantong mata, kerut mata, lingkar mata, sumbatan pembulu peta bening, kulit mata. Tapi kalau ini banyaknya kolagen saja ya. Kalau sudah sampai sempatan pembulu darah bening, itu adalah mulai harus diperhatikan pakai laptop, pakai nonton TV, gadget, satu jam, istirahat, merahm dulu, lihat jauh. Merahm dulu, lihat jauh. Terbanyak vitamin untuk mata, itu kan vitamin A, karutin, kita karutin, sudah kita lihat di saat itu. Vitamin, makanya kurang vitamin A. Vitamin A ini, kalau kurang, larinya ke mata. Kalau kurang vitamin A, di mana matanya sudah banyak masalah seperti ini, menurut saya perlu banyak makan pepaya, buah naga, wortel, semua yang berwarna orang tua dan merah. Karena ini cukup banyak, kalau dilihat dari teman-teman yang lainnya, Ibu Lina Dewi, masalah di matanya cukup lebih banyak. Salahnya sebanyak, sejujurnya banyak berganti. Bahkan kalau saran saya nih, walaupun tidak sakit mata, tetap lebih baik, tes mata tiap hari. Tesnya bebas pakai merek apa saja, dan tes mata untuk perawatan. Nah, ini dia juga punya Dewi, ada yang tadi saya sebut. Kekurangan kolagen di jaringan otot dan sistem pergerakan. Ketika kekurangannya tidak masuk ke sistem pergerakan, ini memicu, bahkan bisa sudah, apa akan, mudah-mudahan seperti diatasin, itu yang namanya sakit lutut, sakit dengkul, sikutnya sakit, persendiannya sakit, karena sudah kekurangannya di sistem pergerakan. Apalagi, selain pergerakan, juga jaringan otot. Nah, ini kalau, menurut saya, ketika tidak ada masalah di pergerakan dan otot, itu nggak usah penting minum kolagen. Tapi kalau, sudah masalah di sini, gitu ya, matanya juga banyak, itemnya, ini, ini kalau kita sudah, beri dengan Dewi, sudah saatnya minum kolagen. Dari saya, dia endorse-nya, dari apotek BAS, ada program juga, beli dua, ada petiga, dan ini hutan tulang sapi, bukan tulang ayam, dari kulit telur, ikan salmon. Sekarang terakhir ini, yang tidak semuanya ada masalah, yaitu masalah sehubungan dengan organ reproduksi. Kalau wanita, berarti divagina, dirahim, kalau laki-laki, berarti diprostat. Kadang-kadang, dia munculnya di paling atas, nggak ada. Bunga Dewi, aman. Di Karolin, kita lihat, setelah kolagen, nggak ada, berarti, misalnya, di organ wanitanya, kemudian. Bu Ami, nah ada nih, radang di leher rahim. Skala radangnya, sebenarnya kalau juga sekitar, jadi, di bawah 7.500-an, kalau di sini, 7.000. Tapi sekitar 7,000 itu, kalau di prostat, itu PSA-nya udah tinggi. Nah, saya kemarin 9.000, sekarang masih 7.000 saya, radang di prostat. Kalau ada radang, itu lawannya antioksidan super. Kalau di saya, ya saya sarankan Nehana. Ini cukup mahal memang. Tapi kanker aja sembuh. Kanker prostat aja sembuh. itu niwananya dari Jepang ini adalah antioksidan yang memang dirancang digunakan untuk orang kanker, makanya waktu saya rancang prostat biasanya saya ini saya hanya romil untuk makan mentahnya enzim, super green food multiple mineral, tapi begitu kemarin saya ada rancang prostat rencengnya udah mulai agak susah mengkankang aja sakit pagi-pagi suka pinggangnya sakit tapi begitu seraya kencing sakitnya hilang, itu radang prostat saya minum niwana itu sehari 3 bahkan sekarang saya tingkatin 4 tapi dari 9.000 saya udah turun 7.000 nanti kalau udah di bawah 5.000 saya sehari 1 saja kenapa? karena emang ini mahal sehari 1 aja, tapi sebulan 1 juta, tapi kalau sekali beli 2, dapet 3, maka satu pok jatuhnya 900.000 karena 1 blok itu 1.150.000 isinya 30 saya 9 3 blok maka saya beli langsung 3 kalau 1 blok 1.150.000 kalau beli 3 2,7 tapi karena saya member 2,7 dipotong lagi 10% ini tinggal 2,4 kira-kira ya 2,3 2,4 karena dari 2,7 dipotong lagi 270.000 makanya udah kena radang, kena kanker, nih, pista aduh nih mana ini mahal ya tapi Pak Dokter Ando aja bukan radang prostat dia itu sudah kanker prostat tapi gak mau kemo, gak mau radiasi mengandalkan hanya nih mana tapi 2,2,2 bayangin kalau pagi 2, siang 2, malam 2 2 saset berarti sebulan 6 blok mencutaan ya memperpotong sekitar jadi 5,4 juta gitu ya itu kalau sehari 2,2,2 sekarang saya satu, satu, satu nanti mungkin 2,3 bulan lagi ya tinggal 2 kali kali sebulan lagi tinggal 1 kali terkantung nilai seberapa radangnya ya tapi dibanding daripada operasi kemo ya lebih murah ya dengan dan yang tidak ada masalah radang tidak ada masalah kanker gak ada peradangan prostat apapun ini yang gak butuh ya gak butuh niwana sayang kan tapi juga yang udah kanker tapi baik ya banyak juga orang yang ke saya terus menikah hanya minim aja beruntung tegah sehari satu gitu ya jadi ya lumayan sebulan ya tersebut juga Pak Daniel Erwin gak ada masalah prostat yang terakhir Bu Abibail gak ada kalau sudah pelakian selesai itu gak ada nah memang masalah radang itu bisa divagina bisa dirahim ya ada baiknya ya kalau mau lebih yakin ya misalnya bisa dites badang itu kan misalnya leher rahim atau kalau tadi kan di leher rahim bisa berhinsat kesehatan dalam hal itu kalau dokter dan rumah sakit itu kan bicara misalnya ngecek keadaan leher rahim ya pasmir lah apalah itu adalah secara kimia dan biologi kalau orang diduga kanker kan dibiopsi biopsi itu kan diambil sampelnya itu berarti biologi QRMA itu fisika dengan dasar fisika dites tinggal seberapa yakinnya misalnya yakin aja berarti buat tes-tes lagi biopsi lah apalah itulah iya-iya cuman aja demi mananya ya boleh juga atau ah aduh miwana mahal kalau pangnya gak gimana gitu ya ya keluarkan duit lagi untuk ngetes dalam pembacaan penjelasan pertama ya memang sampai disini karena nanti akan ada tiga kali zoom yang satu sudah ada rekamannya tinggal dua kali lagi nah sekarang saya nyalakan unmute-nya kalau mau nanya boleh silahkan sekarang sudah bisa dinyalakan kembali kalau ada yang mau ditanyakan itu bisa langsung unmute malam Pak Jarot ya Pak mau tanya tentang kalau dari QRMA itu bisa ketahuan misalnya indeks masa otot yang seperti itu kah misalnya kalau dari berat badannya sekian berarti ototnya cuma berapa masa ototnya berapa lemaknya berapa oke ada itu ada sebenarnya nanti makanya itu zoom yang ke tiga itu ada tapi sekarang saya tunjukkan satu aja dulu mungkin saya ambil contoh yang ada itu ada di elemen manusia itu sebenarnya disini nah ini tapi berbeda dengan yang timbangan timbangan digital tapi prinsipnya sama kalau pakai timbangan digital atau yang tempat gym itu skalanya berupa hasil akhirnya itu umur biologis kayak saya saya cek menurut saya 31 tahun kalau pakai hal itu nah kalau pakai QRMA itu nilainya makin tinggi makin bagus saya saya ada yang tanggal 1 April karena saya ada yang hari ini yang hari ini saya ada tes ini saya tunjukkan punya saya dulu halaman paling depan aja misalnya saya gak ada kuning gak ada biru gak ada hijau gak ada kuning gak ada merah masalah pembuluh darah otot jantung pelak kolesterol dulu saya pelak kolesterol kuning kelenturan pembuluh darah merah elastinitas kuning sekarang saya hilang tapi saya butuh waktu 2 tahun untuk membereskan masalah di halaman ini aja dengan monitor tiap 3 bulan sekali jadi saya tahu betul gimana membawa dari merah ke kuning kuning ke biru kuning ke hijau sama juga misalnya untuk masalah pencernaan masih ada gerakan lambung dan penyerapan lambung ini saya berjuang untuk menghilangkan 2 kuning ini untuk masalah usus saya udah hilang dari masalah merah dan kuning karena dulu saya makannya ngecoh jam 10 masih makan saya orang yang gak bisa makan pelan makan aja saya sambil gadget sambil ngetir sambil apa gak bisa saya hanya makan itu gak bisa saya benar-benar penderitaan untuk makan pelan saya orangnya bisa sambil makan sambil ngetis sambil nulis buku karena multi-talent itu ada masalahnya sebenarnya yang saya senang banget adalah untuk saya sendiri masalah hati saya beres betul-betul ideal semuanya padahal dulu saya ada fertilizer nanti akan saya tunjukkan saya sebelumnya gimana fertilizer saya itu kuning sekarang udah semuanya beres detoknya beres semuanya dari olah nafas olah makan tidurnya dipenerin itu saya mau tunjukkan bahwa semuanya bisa beres kandung emberdu saya udah beres di iju semuanya sekarang kalau langsung lompat aja di untuk untuk pembanding yang di tadi yang ditanyakan itu dasarnya adalah masa otot masa tulang PMI persis kayak timbangan digital cuma penilaian aja skalanya yang berbeda nah ini dia dia adanya sebelum kesimpulan ini kan ada nih disini terus nah ini dia ini kalau yang pakai QRMA kalau yang pakai timbangan digital makin kecil makin bagus berarti umurnya masih muda kalau disini makin besar makin bagus target saya disini pun target saya di atas 90 karena saya mau semuanya ideal 70 lulus 80 baik di atas 90 ideal nah ini sebenarnya nilai ini tuh hampir sama kayak umur biologis tapi bedanya disini makin tinggi makin bagus nah ini dari mana menilainya ini menilainya dari masalah berat ya jadi ototnya berapa gram ini kontrol itu berarti lebih atau kurang ya jadi kita naik disini nah ini kan yang diukur nih sebenarnya angka tadi tuh muncul dari mulai namanya ini elemen manusia dan disitu berbicara mengenai kadar cairan kadar protein jadi kalau mirip dengan yang di BMI jadi dasarnya itu lemak kita berapa gitu ya misalnya harusnya sekian persen kita tuh dimana kurang standar atau di atas standar kalau ini kan ini punya saya ya ini saya lemaknya standar ya tak milik emang ini memang istilahnya jadi aneh-aneh ketika diterjemahkan gitu ya jadi ini dari berat ya beratnya saya 60 kilo standar lalu ada lagi otot enggaknya gitu ya antara kurang standar atau di atas saya standar juga lalu disini ada lagi kandungan lemak badan ya ini jadi ini sih persis kayak BMI itu dari di misbah lemak abnormal ini ini rasio ya rasio jadi kayak BMI dan sebagainya cuma istilahnya aja nih nah ini sebenarnya ada nih juga disini ada BMI-nya nih ya indeks berat badan itu kan BMI ya kadar metabolisme basal itu adalah kalori yang dibakar dalam keadaan normal ini menentukan sebenarnya kita mau makan karbo berapa banyak per hari gitu ya nah ini maka disini nanti dari sini itulah kesimpulannya tadi tapi skalanya menjadi bukan umur biologis tapi penilaian tubuh ini di halaman ini gitu nah tinggal jadi ini contohnya punya saya ya teman-teman ini bisa melihat punya sendiri ini yang contohnya Bu Ami ya dari mulai paling atas adalah lemaknya hampir-hampir kurang dikit malam analisa lemak kalau saya lebih suka imbangan digital ya ya pakai aplikasi itu lebih simple tapi ya ini paling gak ada juga sih plus totalnya standar bisa otot standar standar sehingga akhirnya singkat cerita total nilainya kalau Bu Ami nilainya Bu Ami ini disini 84 keren pokoknya di atas 80 bagus di atas 70 lulus di atas 90 kita berjuang ke arah itu oke kalau ada lagi silahkan oke makasih Pak Jarot satu lagi Pak kalau dari QRMA bisa tahu tentang autoimun gak jadi apakah ada kemungkinan seseorang itu mengidap autoimun tidak ketahuan tapi yang ketahuan ini oke saya tunjukkan lagi aja ya yang ketahuan adalah sistem imun sama juga kayak diabetes aja gak ketahuan diabetes itu kimia darah harus diambil darahnya tapi sebenarnya bisa dianalisa mengenai kalau orang tidak diabetes lalu tanya saya diabetes apa enggak nah itu malah susah dari QRMA tapi kalau orang diabetes lalu malah bertanya Pak kok saya pankreasnya bagus nah itu malah saya bisa jawab orang diabetes tapi pankreasnya bagus insulinnya bagus itu berarti Anda diabetesnya tipe yang resistensi insulin nah kalau imun disini kedataknya itu bukan orang autoimun apa enggak itu kan kesimpulan tapi disini sistem imun contohnya kita masuk ke atas ada sistem imun kita perlu bahas kalau pas datang dijelasin pun kita enggak sampai dijelasin disitu itu nanti masuknya di sistem tiroid sama ada sistem imun nanti itu antara ini dia antara kalau punya Bu Ami ini halaman 52 mungkin kita mungkin tanggal 15 abel nanti nah ini memang masalah imun ini ya cukup ribet gitu ya untuk menjelaskannya sendiri kan saya butuh ngerti juga masing-masing ini itu artinya apa gitu ya tapi kalau orang misalnya bisa diduga autoimun kalau memang sistem imun disini banyak yang kacau gitu jadi imun itu kan autoimun itu kan berlebihan tidak menyerang dirinya sendiri tapi bisa diduga kalau dia ada indeks-indeks yang disini yang kacau kalau disini sebenarnya hanya kalau dilihat begini misalnya gitu ya ya sebenarnya kalau untuk Bu Ami ini imunnya bagus karena semuanya di hijau dan biru nah nanti tinggal misalnya gini indeks-timus apa sih indeks-timus nah sebenarnya disini tuh bisa dibahas bisa dibaca sih disini indeks-timus tuh apa sih gitu kalau kurang jadi bagaimana kalau lebih jadi bagaimana ini indeks-timus adalah nah bla 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 tapi kalau kayak orang autoimun itu kan sudah kesimpulan itu mesti dokter yang menyimpulkan kalau disini gak bisa sampai sama juga kayak orang diabet gitu ya disini hanya melaporkan kondisi pankreasnya nah pankreas itu kalau baik bukan berarti wih saya berarti gak diabet dong tunggu dulu kan orang orang diabet itu belum tentu pankreasnya jelek pankreasnya bagus insulinnya banyak tapi dia resisten insulin gitu jadi memang itu itu cara membaca kemarin ada orang yang diabet lalu dites disini kok saya gula darahnya bagus karena ini kan sekalanya fisika jadi skala gulanya aja juga nah tadi bisa ketahuan misalnya sekresi insulin insulinnya banyak kalau gitu ya tapi kok kenyataannya diabet jadi tadi resistensi insulin bukan kekurangan insulin tapi sebenarnya disini bisa membantu kalau insulinnya banyak tapi dia diabet maka tidak butuh suntik insulin butuhnya obat atau mineral suplemen yang membuat menurunkan resistensi insulin kalau disini muncul pankreasnya jelek dan insulinnya kurang disitulah butuh suntik insulin tapi kalau orang diabet yang sudah suntik insulin tentu hasilnya disini akan insulinnya bagus tapi kalau imun itu sebenarnya ketahuan keadaan nyata ini contoh pankreas misalnya ini insulinnya bagus bukan berarti dia nggak diabet kalau misalnya diabet berarti tipenya bukan tipe yang kurang insulin kalau disini insulinnya kurang diabet sudah suntik insulin pasti sembuh ada orang yang disuntik insulin tapi kok malah ngedrop karena masalahnya dia bukan kekurangan insulin nggak kurang insulin disuntik insulin malah gulanya ngedrop makanya sebenarnya kalau ini juga bisa membantu diabet tapi cukup disuntik malah jadi lemes ngedrop ada yang kejadian begitu harusnya dia bukan suntik insulin tapi minum minum metformin minum juga janumet minum bilineferit atau kalau saya minumnya kromium aktoferrin karena bagi saya itu mineral suplemen bukan obat kalau metformin kan obat kalau autoimun nggak bisa kayak juga sebenarnya kanker itu nggak kedetek kedeteknya cuma radang aja radang di vagina radang di rahim mengganti tes untuk kanker URMA nggak bisa tahu orang itu kanker apa tidak tapi tahu kondisi pankreasnya ada radang tahu kondisi di vagina atau rahim ada radang makanya perlu tes lanjutan tapi kalau misalnya nggak ada masalah radang di pankreas ngapain tes kanker pankreas ngapain tes tapi ini untuk indikasi awal sedang yang dasarnya fisika fisika itu kayak mineral itu malah akurat banget karena memang setiap mineral itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang itu fisika banget begitu yang kimia dan biologi kayak misalnya kanker mium kista itu kan biologi diambil sampelnya di biopsi dokter aja hanya dengan lihat tingkat radangnya aja nggak berani di biopsi dulu karena pengen dilihat itu karena udah melihat aspek dari biologis kita stop dulu nanti nanti kita akan ada zoom lagi dua kali bisa nanya lanjutan untuk halaman-halaman yang lain saya kan masalah tulang kalsium magnesium apa sebaiknya paling tidak misalnya tidak bisa disembuhkan pun paling tidak bisa menstabilkan selain minum SGF menurut saya nggak ada yang tidak bisa sembuh semuanya bisa sembuh jadi ya kekurangannya kan tadi kekurangan mineral ya pasti mineralnya harus dikasih dulu asupannya kan misalnya asupan mineral itu kan dari SGF nah tinggal metabolismenya kan memasukkan sesuatu ke tubuh itu kalau ilustrasi ilustrasi saya itu kan yang saya sampaikan itu baru masukin bahan baku aja untuk bikin rumah kesehatan itu ya kita butuh semen butuh butuh tegel butuh batu bata sama juga ini ada masalah tulang ya kita butuh mineralnya itu sebenarnya baru mengumpulin bahan baku tapi untuk bahan bakunya itu bisa menjadi tulang itu butuh metabolisme nah bicara metabolisme misalnya butuh bercemur butuh olahraga gitu jadi kalau sembuhnya pasti nggak ada yang tidak bisa sembuh semuanya bisa sembuh tapi kita harus lakukan semuanya ya aspek pertama bahan bakunya dulu ini kan kekurangan jelas nih mineralnya ini 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 oke kasih suplemennya nah tapi nanti misalnya gini lah kok nggak sembuh-sembuh ya bangun rumah cuma ngumpulin semen ada tukangnya nggak nah tukang itu ensin ada mandernya nggak mander itu hormon nah kalau bicara tulang yang membantu metabolisme itu sebenarnya butuh katalisatornya itu kan intramerah ultraviolet itu dari matahari maka wajib itu berjemur lalu wajib kalau misalnya tulangnya tadi masalahnya bukan di pengapuran tapi di persendian penebalan tulang nah itu wajib itu olahraga kalau namanya tulang itu dua deh olahraga dan kena matahari menjadi wajib gitu tapi menurut saya kalau ketika nanti di kombinasi dia akan pasti membaik dia akan membaik memang ada sih bilang faktor U nah faktor U itu masalahnya hanya gini kalau masih muda misalnya 3 bulan 6 bulan lah udah bagus kalau udah tua ya kayak saya aja juga beresin jantung aja 2 tahun jadi memang nggak ada yang cepat udah umur dokter aja bilang nggak bisa dokter bilang paru-paru nggak bisa sembuh satu ratusnya cuma 96 aja sekarang bisa 100 atau misalnya kayak lutut istri saya ya sudah operasi mana bisa lutut probably sembuh ya buktinya sembuh juga tapi kan hampir setahun istri saya olah nafas makan bunbrut makan kolagen terus ya latihan otot juga kalau makan kolagen nggak latihan otot itu ya mana bisa misalnya hanya orang yang makan protein aja atau makan bunbrut aja tapi nggak ikut senam lututnya tapi kalau istri saya kan anak saya aja marah udah lama-lama di operasi aja dokter suruh operasi kok nggak operasi hasil MRE H.B. Ronson ya istri saya meniskusnya robek ya dokter bilang nggak bisa sembuh meniskus robek mana bisa disembuhkan dokter bilang nggak bisa sembuh jadi bilang nggak bisa ternyata hanya bisa tapi memang untuk bisa itu kita belajar tentang meniskus itu bahannya apa ternyata itu stem cell stem cell mahal untung ada dokter Elizabeth Subrata yang dulu memang farmakolog yang ngajari bikin punbrut ya saya bikin punbrut bikin punbrut tulang ayam harus organik direbusnya 24 jam suhunya nggak boleh lebih dari 85 derajat ya walau pancinya 18 juta daripada operasi dengkul 180 juta gitu kan tinggal masalah keyakinan aja nanti beli panci mahal-mahal nggak sembuh ya kalau nggak yakin nggak malangkah tapi daripada operasi ketahuan 180 juta panci 18 panci jadi murah gitu kan kalau dipikir panci mahal banget perbandingannya kan antara operasi satu lutut 180 dua lutut 360 gitu kan makanya kita beli panci ya beruntung begitu mau beli tamu bosnya ini siapa pejarot yang ngajari olah nafas iya wah sekretaris saya sembuh pak anak buah saya sembuh pak pak kasih gratis satunya 18 juta saya dikasih 6 yang kecil yang gede yang sedang tak apa-apa ada di Singapura gitu ya jadi bikin lah punbrut saya itu ya sembuh juga istri saya udah lepas tolongkat nggak pakai kursi roda lagi gitu ya tapi ya yang dilakukan banyak makanya telah hidup saya itu kan pelajarannya kok macam-macam gitu sampai hubungan suami istri mengampuni aja diajarkan gitu memang kesempatan holistik itu kalau hidupnya hatinya nggak bener kan formennya kaco karena kaco kan metabolisme kaco gitu ya tapi benar itu dibahas dilihat aja si Mak Dwi Agro mengenai pelajaran kesendirian tapi paling nggak yang berhubungan langsung dengan tulang itu ya bahan bakunya sama prosesornya katalisatornya yaitu sinar matahari gitu ya kalau parah banget sampai sinar matahari buatan itu kayak par-infrared itu akan membantu juga gitu ya kalau ada yang pakai terapi memang bener tuh terapi pakai par-infrared ya yang sinar kayak disinarin gitu oke sampai jumpa lagi nanti di Zoom maaf Pak bisa nggak saya lagi nanya Pak nanti aja ya waktunya jadi nanti ikut terang bisa ada Zoom lagi terima kasih terima kasih terima kasih